Awalnya si Harika Fiks itu sebenernya pengen buka hornis, spa, and massage Oh, gitu mas Apakah terjadi di Semarang itu ada gesekan? Ada ini nih datang, kita jemuk bareng yuk Sempat ada omongan, oh ngapain sih tamunya Krishna Tapi kita suruh ngebantu operasional, misalkan kayak gitu Eh, maksud gue gak gitu Kalau bokep kategorinya matcher juga tuh Ada yang bilang kah Nah, urban sama horny cupcakes gak akur tuh Ya guys, akhirnya kita menginjakan kaki kita di Semarang Cuma yang menarik disini ada teman lama yang baru tersambung ternyata Selamat pagi Bapak Krista Selamat pagi Mas Riko Selamat sore Oh, sorry ya ini ya Karena buat gue semua itu pagi BK MLM Selamat pagi Selamat pagi Oke Jadi Jadi, kita ngapain di Semarang? Kita di Semarang sekalian pembukaan toko kita yang ada 17 itu Kita pembukaan toko cuma nyempetin berkunjung ke cut office-nya horny cupcakes Boss-nya nih Boss-nya Boss-nya clothing-nya Semarang? Enggak Frontman doang sebenernya Oh, frontman Mohannya Semarang? Waduh Dennis Rodman Jadi mungkin sebenernya teman-teman kalau di skena clothing tuh mungkin udah menjadi sedikit rahasia umum bahwa sedikit ada drama nih sebenernya kalau urban di Semarang Betul Ada beberapa kota termasuk di Semarang Nah, makanya nih kita mau ngelurusin sih sebenernya beberapa hal bahwa Ada yang bilang ah, urban sama horny cupcakes gak akur tuh Ya sebenernya enggak ya Chris ya Baik-baik aja dan bahkan kita udah ngobrol ke pihak-pihak terkait bahwa intinya kita baik-baik aja guys Kalau nggak nggak akan interview di sini, gue nggak akan main di sini Karena menurut gue sayang sih kalau ampe terjadi apa ya Fitnah ya Kalau jadi fitnah segala macem karena di dunia bisnis tuh lebih baik banyak teman dibanding banyak musuh Anjing Banyak teman jadi banyak duit kok ya Itu dia Nah, sekarang paling... itu gak bisa dibahas Kita bicara ke depan Yang penting intinya case close ya Yang udah lewat udah lewat Kita pakai seleksi alam Ya kan Oke bener-bener Sekarang mungkin teman-teman di Jakarta nih Penasaran karena lu sering banget ada di instagramnya Martiyas Lu ada sering di instagramnya kevas, si manusia bakmi Manusia bakmi Sampai Mohan Jadi cikal bakalnya gimana nih, Chris lo bisa mendirikan Horney Cupcakes, terus nyambung bisa kenal temen-temen Jakarta Awalnya si Horney Cupcakes itu sebenernya pengen buka Horney Spa & Massage gitu mas Gitu mas Karena modalnya cukup gede dan butuh baking gitu kan, jadi gue gak jadi tuh Gitu gak jadi tuh mas, akhirnya yang bisa bikin dikit-dikit ya bikin clothing lah, kaos dulu selusin-selusin gitu-gitu Akhirnya bikin clothing dulu, tapi ntar tetep ingin sih buka gitu lah Gitu Ini buka kalo sebagai brand jalan di 2014 2014 itu, tapi efektif jalan 2015 Baru efektif jalan sebagai brand, 2014 masih konsep-konsep gitu lah 2015 jalan, jalan setahun, nitip di toko temen-temen di Semarang, consignment gitu Akhirnya di 2016 bisa buka toko pertama Oke, lokasinya di sini? Enggak, dulu lokasinya deket sih dari sini, mungkin sekitar 30 meter ke arah sebelah sana Itu kecil banget dulu mas, ya gak ada gudang, gak ada kantor, cuma 3x6 meter lah ukurannya Kayak boot ya Iya, kayak boot 3x6, 2 boot ya Tapi berawal dari situ, sekarang jadi gede nih Vi Berawal dari size KBU RTL Jadi gede, begini 2 lantel ya Begitu, terus Akhirnya pindah ke sini tahun 2017 akhir, sampai sekarang ini Sampai sekarang Ya begitu deh Sebelum lo nyemplung ke clothing, apa? Sebelum nyemplung ke clothing, main musik Band Main band Main band Terus bantuin clothing temen juga Selanya kotak Kota, oke Nah, gue dulu bantuin di sana Belajar banyak lah di sana Akhirnya gue memutusin buat bikin brand sendiri Begitu, tahun 2012 sebelum Horing Apex 2012 bikin brand tapi gak jalan Akhirnya 2014 bikin sesuatu yang baru lagi yaitu si Horing Apex ini Kalau untuk di Semarang sendiri tuh Brand-brand yang ada sebelum Horing Apex apa aja? Oh ada tuh Motivasi lo atau Oh iya 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 Yang lebih awal yang memotivasi salah satunya Ada bugstore, temen baik juga tuh Untuk Mas Lintang Kayaknya bugstore, bugstore Terus ada Trin, ada Oldman Terus tempat gue nitip dulu pertama kali jalan silori Apex Ada di Preagle sama di Plankton Banyak juga tuh Banyak juga Sekarang masih ada semua Masih Masih ada semua Tapi udah dilewatin tuh sama Aduh Engga lah, kita jalan bareng Gitu Jalan bareng Karena Goalsnya gue sendiri Engga pengen besar sebagai satu entitas Tapi lebih ke ekosistem Anggeri Gitu Jadi kalo Masing-masing entitas yang jadi sesuatu yang gede semua Ekosistemnya akan kuat Oke Biasanya ibarat kayak Misalkan Indomie Market mie instan gak akan segede ini kalo cuma ada Indomie doang Engga tau ya Enggalin aja gitu Mas Karena emang basically gue seneng dolan Seneng main Oh Semarang dolan Tapi aktivitas yang kalian lakuin di Jakarta jangan dibuka juga Oh engga Emang apa aja tuh Engga engga Karena Kevas lumayan liar tuh dia Lo tau Vi Makan bangi Makan bangi paling aktivitasnya Oh 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 frekuensi sama nih Keben 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 Jadi Bisa akrab Mengalir aja sih Sempet beberapa kali event di Jakarta juga kan Apa aja tuh Jakarta Sneaker Day pernah JST Pernah Tahun? Tahun 2018 kali ya Kita ikutan terus loh Ikutan terus ya? Waktu itu gue pernah ke Bu Torben serius mas Terus kok gak ngomongin? Gak ketemu Waktu itu gue mau wholesale Mau wholesale tapi dilempar ke kontak siapa tuh? Waktu itu kayaknya yang jaga ya Kayak rambutnya kayak Apa ya? Mas Gimbal Gimbal bener Rambutnya gimbal Gue kesana mas Dia doang sendiri? Sendiri Soalnya kalo karyawan kita yang sering melakukan kesana Wisnu namanya Oh Oh gitu Waktu itu serius Gue ke Bu Torben Gue udah mau wholesale tuh Karena kan Horing Capix Selain sebagai brand Ada juga sebagai retail store Oke Jadi disini Sebagai wadah Anak-anak juga Maksudnya Brand-brand temen-temen Jakarta Ada disini juga Tekkinzong Windbeer Kevas Segala macam ada disini Bener-bener Begitu Terus Ya udah ngalir aja Nyambung-nyambung Ya kayak kita aja Nongkrong sama Kevas eh Tahunya Nyambung sama Mas Riko Nyambung sama Mas Bian Ya Gitu-gitu Gak kerasa Betul-betul Karena gue gak nyambung sama Riko sebenernya Oh gitu-betul Karena kita disatukan sama alkohol Oke 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 Jadi intinya Lo menganggap Pertemanan di sebuah skena itu penting ya? Penting banget Penting banget Penting banget Karena respect itu gak bisa dibeli sih Kalau menurut gue Oke Sekarang kita Sedikit tarik mundur nih Oke Bet Apakah terjadi Di Semarang itu Ada gesekan? Adul gak sebenernya? Kita gak perlu sebut apa deh Lo kan sebagai salah satu yang udah Senior lah Bisa dibilang nih Lo ada concern-concern Atau pesan-pesan gak buat Temen-temen yang Mungkin mau naik Tapi Menggunakan cara yang salah Oke Gitu Gesekan seperti itu ada mas Cuman sebenernya Gimana ya? Sekarang udah gak nganggep Kompetitor itu sebagai saingan Kalau prinsip gue secara pribadi ya mas Maksudnya Semarang ini pelakunya dikit banget Tapi kalau Saling menjatuhkan Mau kemana Semarang ini? Untuk apa ya? Untuk apa? Gede bareng-bareng aja Kayak gitu Sebenernya anak-anak terbuka Makanya kalau setiap gue ke Jakarta Gue selalu ngabarin anak-anak sini Tapi yang memang bener-bener nongkrong ya Masa tiba-tiba gue ngajakin yang Gak kenal gitu Kemarin ngajakin yang dimain di itu kan? Iya Ada Rangga Ada Daz Gue nge-share ke grup anak-anak Gue mau ke Jakarta nih Agenda meeting gue yang udah fix Ada ini, ini, ini Udah lama-lama nih PDA Ada yang mau potongan bensin gak? Nah tol Gue ngajaknya semi maksa Karena biarpada kenal temen-temen gue networkingnya nambah Terus pikirannya kebuka juga gitu loh Bahwa oh kita jangan puas disini doang loh gitu Di Jakarta ada yang lebih monster-monster lagi nih gitu Gitu Gue selalu, kalo dari sisi bisnis Sebenernya mereka kompetitor gue kan Ngapain gue share apa yang gue punya ke mereka Kalo mereka berkembang Ancaman juga buat gue sebenernya gitu kan Tapi Karena waktu dulu pas jadi Anak baru di Semarang Itu merasakan gap lah Jadi pengennya gue kayak Memutus rantai kebencian itu gitu loh mas Gak ada senior-senior-junior-junior Tujuannya begitu Tapi ada yang menentang gak? Kayak mungkin anak senior Udah lah Chris ngapain Damai-damai kita-kita mereka-mereka Enggak sih Lebih ke malah temen-temennya yang sebaya malah Oke Jadi sempet drama juga sama temen-temen Tapi ya karena emang hubungan kita deket Ya ketemu ngomong langsung Maksudnya apa bener gak omongan ini Udah gitu beres Jadi kayak misalkan nih Ada tamu dari Jakarta Eh ada ini nih Ada ini nih dateng Kita jembur bareng yuk Sempet ada omongan Oh ngapain sih Tamunya Krishna tapi kita Suruh ngebantu operasional Misalkan kayak gitu Eh maksud gue gak gitu Maksudnya gue ada jembatan nih Lo nongkrong bareng aja Bisa ngobrol bisa kenal Karena gue ngerasain susahnya Ngebuka networking Biaya waktu segala macem Nah mereka ada jembatannya nih Ada gue disini nih Maksud gue bukan untuk Ngebantu operasional gitu kan Tapi Untuk Menghargai mereka juga Iya Untuk Gue tuh menganggap kalian sama gitu loh Bukan Oh gue yang paling ini disini yaudah Semua gue cover Enggak gitu Nanti dikira gue gak menghargai mereka dong Tapi akhirnya Fase Itu dulu sih Udah 3-4 tahun yang lalu Tapi sekarang Udah pada matcher lah Udah pada asik Udah pada asik Ya tiap hari disini Kalau bokep kategorinya matcher juga tuh Ini inspirasi jaguarnya dari Dennis Rodman Dari Dennis Rodman Dari Dennis Rodman Sama Main bola kan Sama Main golf Main golf Sama itu Itu kecacet di Jakarta Di Jakarta di kantornya Queen Bir Di Jakarta di kantornya Queen Bir Oh Boopi Bukan bukan Gary Gary Bowles dari Sikat Oke Makasih Ngoganti lagi tapi ini Harusnya lu pake rompi itu tuh Chris Itu ya harusnya Itu oleh-oleh dari temen Cewek ya Cowok Itu buat cowok cem? Buat cowok Boop Aje Kita tarik dulu apa ya Jadi agar-agar lagi mas Ini udah lemes sih Oh lemes ya Oh bu Merah juga Merah buka lu Ya ada Wan Choy juga dari JBN Ada Bian juga Ada Boboiboy dari Kopi Kenangan Tak Kopinya banyak Cabang Ganderia Untuk plan 2021 ini Sudah pake ini gak? Apa aja nih Chris Lo Mau ngapain aja Ada collab atau ada Rilisan artikel yang spesial 2021 2021 Ada beberapa Collapse yang pending di tahun ini sih Sebutin apa gak nih? Boleh Boleh ya? 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 2021 2021 lah Terus ada Kita bakal Volume 2 juga sama Erfahr Ornog Hrny Kake sama sır Sekarang tapi Ngajak satu seniman buat join Inisialnya Muclay Soalnya di situ nama lengkap? Ya nama lengkap itu ya Tapi kita bisa juga dong Nice go dong Semarang, Jakarta belum pernah nih Belum pernah ya? Udah Cuma kalau kita mengambil Versus Doa Jadi kita harus ada desain-desain Gue ada konsep nih, Horny Urbane jadinya Urbane-Horny Belum Bukannya Jangan dong, konsepnya jangan di-share kalau lo Jangan di-share di sini ya Tapi coming soon, kita call-in ya Yoi 2021 2021 Terus, kira-kira ada... Mau buka cabang lagi gak? Di Jakarta mungkin? Mungkin Bali Pengennya sih Jakarta Pengennya Jakarta Sebenarnya kalau gak Covid Kemarin kita akan join sama Cruise Oh, OMAX Sama OMAX Iya, di skateparknya kan banyak toko-toko tuh Harusnya kita rencananya kemarin Sebelum ada Covid, kita akan join di sana Oke Tapi karena Covid Masih Buka juga masih Ya, banyak aturan atau segala macem lah Akhirnya mungkin ke-pending dulu Pending dulu, iya Oke, oke Mungkin ada Shout-out, shout-out gak? Chris, buat Senior-senior clothing Atau temen-temen clothing Yang bikin lo bisa Menjadi seperti sekarang Ya, oke Oke, shoutout untuk temen-temen clothing di Semarang, Backstore, ada Trin, ada Oldman, Oldman tuh yang nerima gua dari gua 2012 Yang masih bocah banget lah waktu itu lah, shoutout untuk Mas Abrol, Oldman, Rangga dari Dars, Nova Lappercase, Funky ada Wax Terus Mas Johan juga dari Plankton, yang terima gua juga dulu banyak dibantuin juga sama dia, sama Nanda Prigel, sama Gery, Gery itu dari Prigel juga berdua Ada lagi nih? Cukup? Mungkin Jack D-nya bisa, nanti malam Oke guys, disini kita melanjut party, kawatnya Mak Krishna siang-siang udah dijamu kayak gini Selamat juga buat Urven atas toko barunya Peace out!